Intro Syahril alias Onteng tidak berkutik setelah kepolisian sektor SEI Kepayang berhasil meringkus tersangka saat tengah tidur di kediamannya di bagian asahan baru Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dengan didampingi kepala desa setempat, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dari korban bernama Budi, yakni saudaranya sendiri, atas kasus penganiayaan. Selanjutnya tersangka langsung diboyong ke mapol SEI Kepayang untuk dimintai keterangan. Sebelumnya tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban hingga korban mengalami luka serius di bagian perut. Pemicunya lantaran tersangka tidak terima dinasihati dan tersulut dendam atas korban. Selanjutnya terhadap tersangka dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Si tersangka Syaril Oten alias Syaril melakukan penikaman terhadap korban namanya Budi, 40 tahun. Nah mereka ini ada hubungan saudara dari ayah. Akibat dari kejadian tersebut, si tersangka melakukan penikaman karena merasa dendam. Jadi dia kurang terima, si korban melakukan nasihat terhadap tersangka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.